Halo teman-teman, kembali lagi bermain game TKXT Oke teman-teman, di video kali ini aku akan membahas beberapa hal penting di update anime ini menuju event natal Apakah saja hal itu Kak Putri? Nah, nanti aku akan bahas satu per satu ya teman-teman Dan sebelum lanjut, ayo yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya teman-teman Dan jangan lupa like videonya, terima kasih Oke langsung saja, hal pertama yang sangat penting di update anime ini menuju event natal adalah Ayolah apa ya? Ya benar, tower Lihatlah, towernya sedang dibangun ya teman-teman Dan yuk mari kita tanyakan ke admin dulu yuk Hai admin, apa yang kamu lakukan di sini? Hai, kami sedang mendekor dunia untuk event besar selanjutnya Semoga kamu dan tamu-tamu lainnya suka Untuk sekarang, bagaimana kalau kamu nikmati dulu anime season? Kami sudah menyiapkan battle arena yang hebat dan banyak sekali konten Ali, apa kamu sudah mencoba avatar dari kami? Semoga kamu suka, sang ilmuwan suka sekali dan dia berhasil membuat banyak kemajuan dalam risetnya Ya pastinya dong admin, ku sudah mencoba kostum anime itu Tapi kata teman-teman itu mahal loh admin, emang gak bisa diturunin lagi harganya Ah, no comment Dih, malah bilang no comment Yaudah deh, nih lihat admin Ku sudah mencoba beberapa kostum anime Nah, ini yang pertama Ini adalah kostum ratu ametis Waduh, ini bagus banget admin Dan juga yang kedua adalah kostum raja zambrut Nah, inilah dia kostum raja zambrut Yang kedua ini untuk cowok Nah, aku belum ganti rambut nih teman-teman Malas Oke, lanjut lagi Ada dua kostum beruang Yang celana panjang untuk cowok Dan yang celana pendek untuk cewek Bagi teman-teman yang pengen beli Ayo silahkan dibeli Tapi mahal-mahal ya teman-teman tuh Ku sudah bilang sama admin Tapi dia no comment Yaudah deh, yang pengen beli ya beli Yang enggak, yaudah gak apa-apa ya teman-teman Oke, ku akan lanjutin untuk melihat tower Di sekitar tower disini ada beberapa gundukan tanah Kira-kira ini bakal jadi apa ya teman-teman Karena disini hanya ada tiga gundukan tanah Dan sepertinya tower untuk event natal ini Bakal besar dan istimewa sekali ya teman-teman Dan ku akan menanyakan kepada robot yang membangun itu Sepertinya dia selalu mengawasi pembangunan tower natal ini Hei pak robot mandor Apa yang kamu bangun di event natal nanti? Ayo dong kasih bocoran Yang pasti sangat istimewan dan mega Aku sangat sibuk Jadi jangan ganggu aku Iya deh si paling sibuk Iya aku pergi dan ku akan menuju ke atas Kira-kira berapa tinggi tower natal nanti ya teman-teman Lihatlah disini sudah ada alat untuk membangun bagian atas tower Dan aku enggak bisa membayangkan betapa megahnya tower natal nanti ya teman-teman Yang pasti ini lebih megah dari tower natal tahun lalu Oke dan sekarang lanjut lagi Untuk hal penting yang kedua menuju update natal Apakah itu? Ini dia Muncul tanda-tanda akuma Nah biasanya jika ada akuma itu bakal ada perubahan di sekitar situ Nah disini ada tanda-tanda tiga akuma Yang satu ini ada di atas pintu masuk perbatasan perumahan dan pusat kota Dan yang kedua ada di air mancu Di sekitar salon kudepit sah dan juga dealernya Ariel Dan yang ketiga ada di samping arket nih teman-teman Dan tanda-tanda akuma ini adalah bukan hanya kupu-kupu biasa Ini adalah pertanda bakal ada perubahan di tempat-tempat tersebut Tetapi apakah itu? Pastinya yang berhubungan dengan natal ya teman-teman Mungkin bakal terjadi perubahan di situ Dan karena akuma ini adalah komplotannya Flicker dan Glitz Dan kira-kira rencana apa yang bakal ada Di tempat akuma tersebut Nah silahkan kasih teori ya teman-teman Di kolom komentar Oke lanjut Hal penting yang ketiga adalah Nah ini nih Di bawah pohon selalu ada kelinci Dan kelinci tersebut memakai topi natal Dan ini benar-benar jelas Bakal ada event natal dong pastinya Dan pastinya ada beberapa aksesoris Untuk pet yang bakal dijual lagi di event natal Jadi teman-teman pokoknya mulai sekarang Harus benar-benar mencari koin dan gem yang banyak ya teman-teman Untuk persiapan event natal Dan lanjut lagi Untuk tanda yang keempat Aku akan menuju ke goa Aku akan menanyakan kepada Morgana Nah itu dia Morgana Waduh sepertinya dia lagi sibuk ya teman-teman Dan ku melihat disini banyak sekali biji Meteornya Halo Morgana Apa yang sedang kamu lakukan? Biji-biji ini luar biasa Aku bukan penyihir seperti Natana Tapi aku bisa paham sedikit kekuatan biji ini Dan kegunaannya Sepertinya biji ini sedang melindungi dunia Dari sesuatu di luar sana Aku sedang mencoba membuka portal kecil Supaya aku bisa mencari tahu lebih lanjut Apa? Portal kecil? Gak bahaya tak? Apa? Menurutmu ini berbahaya Aku setuju Tapi setiap penemuan pasti ada resikonya Ya benar juga sih Kata banyak orang Kita harus keluar dari zona nyaman Maka kita akan menemukan sesuatu yang baru Dan apakah ini sesuatu yang baru? Ini apa Morgana? Kok ada biji meteor yang bercahaya itu? Apakah ini bakal ada portal kecil disini? Wah ini tanda-tanda paling menarik ya teman-teman Dan sebenarnya biji meteor yang bercahaya itu bakal jadi apa ya? Oke lanjut lagi untuk tanda-tanda yang kelima Nah aku akan menuju ke robot arcade nih teman-teman Robot arcade selalu berubah dari event ke event Dan jika eventnya berbeda maka robot arcade pun bakal berubah Entah itu topinya Entah itu tulisannya atau bajunya Nah di update anime ini Baju dari robot arcade ini berubah warna nih teman-teman Dan juga untuk tulisannya juga ganti tulisan jepang Dan apakah nanti saat event natal bakal berubah kak putri? Ya pastinya robot arcade bakal berubah Kemungkinan bakal berubah jadi Santa Claus ya teman-teman Pastinya pakai topi natal Oke lanjut lagi Dan sekarang aku akan menuju ke bulan nih teman-teman Aku akan ubah dunia ini jadi malam Dan kita cek kemarin banyak sekali teman-teman yang bilang Kak putri tolong ke bulan Flicker sudah tidak ada di bulan Oke aku akan menuju ke bulan ya teman-teman Dan oh ternyata flicker benar-benar tidak ada di bulan Dan mungkin dia sedang bertemu dengan glitch Yang sudah menghilang dari awal update kemarin ya teman-teman Dan apakah rencana mereka di event natal Karena sudah muncul juga akuma-akuma di beberapa tempat Dan lanjut lagi untuk hal penting yang ke-6 atau yang terakhir Di update anime ini muncul 3 portal Yang pertama portal untuk minigame panjat tangga Yang kedua portal untuk minigame tangkap cincin Dan yang ketiga adalah portal yang baru Ini adalah portal untuk menuju ke battle arena ya teman-teman Dan di dalamnya disini ada 3 kekuatan yang bisa kita gunakan Ada kekuatan bola salju supaya kita bermain esketing Ya esketing itu sangat berhubungan dengan event natal Karena apa? Karena pasti dunia natal pasti nanti lantainya itu lantai salju atau lantai es Dan kita akan memakai sepatu esketing ini ya teman-teman Dan itu adalah hal penting menuju ke event natal Tanda-tanda penting Dan juga disini kenapa ada ombak kak putri? Apakah nanti bakal ada pantai yang baru? Waduh itu ya semoga saja nanti ada pembaruan pantai yang baru ya teman-teman Dan disini juga ada angin puting beliung Wah ini pertanda apa ya teman-teman Jika disini ada angin puting beliung Apakah nanti bakal ada kerusuhan? Waduh jangan ya teman-teman Maksudnya itu bakal ada mungkin minigame baru untuk bertanding ya teman-teman Atau kita bisa bertanding di arena battle ini Dan ataukah kerusuhan itu dimunculkan oleh glitch dan flicker Waduh ini masih misterius ya teman-teman Untuk pertanda angin puting beliung itu Oke teman-teman itulah dia 6 hal penting di update anime ini menuju event natal Menurut teman-teman apa pendapat atau teori teman-teman di update natal nanti Kira-kira bakal ada ini, ono, ini, ono Ayo tulis di kolom komentar ya teman-teman Oke teman-teman itulah dia video aku untuk hari ini Dan sampai disini dulu video aku kali ini Jangan lupa like, subscribe, komen, share Dan jangan lupa follow instagramku Yata putri istri Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya